Bisa mengenai soal sidangnya Indudara Tista yang ingin menjarai OB-nya, mantan karyawannya mungkin bisa jelasin Pak. Terkait dengan perkara isunya dari korban Indudara Tista ya, setelah kami telusuri, yang menyebut korban Indudara Tista memang tidak ada di berkas itu. Yang ada memang ada di situ korban itu PT Vista Mitra Indonesia, yang notabene menurut informasi itu adalah Komisarisnya Indudara Tista. Perkara itu mengada bahwa ada namanya Leon Tada sebagai karyawan, di situ sudah diberikan kemarin kepercayaan, kemudian dia melakukan tindakan dalam pencurian pasal 362 KWP. Jadi barang bukti yang, barang yang dicuri itu adalah berupa satu unit mobil Avanza. Itu dikadekan, dikadekan setelah saya lihat, saya baca dari dawaan, dikadekan kepada orang yang bernama Harianto atau siapa itu, 50 juta seperti itu. Jadi itu modusnya. Dan ini sudah disidangkan tanggal 5, tanggal 19, dan nanti tanggal 26 itu agendat tuntutan dari Pak Caksa. Jadi sudah diperiksa, sudah bergulir, setelah kami tanyakan fakta persidangan, memang ada di situ adalah usahanya berupa karoke ya. Nah seperti itu. Jadi sudah disidangkan, nanti tanggal 26, hari Selasa, itu tuntutan akan dibacakan oleh Pak Caksa. Itu yang baru kami ketahui, karena kesibukan kami sebagai umas, dengan ikutnya sebagai umas, kesibukan saya tidak bisa, apa, tidak bisa kontinju, memantau semua perkara. Ini kemarin, baru kemarin ada Pak Akil yang sudah menanyakan, baru kami tanyakan, ternyata sudah disidangkan, selesai tanggal 5. Tanggal 5 dakwaan, tanggal 19 sudah saksi, perusahaan saksi, berikut terdakwa, nanti tanggal 26 ini sudah agendat tuntutan. Berarti sudah masuk 2 kali sidang berada ya Pak? Sudah 2 kali sidang, tinggal tuntutan saja. Jadi nanti paling seminggu lagi dari tuntutan mungkin sudah putusnya. Kalau itu tersakai, terdakwa yang sendiri itu Pak? Mungkin ada berapa orang sih Pak? Selain itu Pak? Menurut informasi dan setelah saya baca itu 1 orang saja. 1 orang? 1 orang. Mungkin kerugian-kerugian yang dialami oleh Indul sendiri itu, apa tau PT-nya itu berapa? Kalau kerugian dari PT Vista Mitra Indonesia itu diperkirakan dalam dakwaan tertulis 136 juta. Karena juga selain mobil, juga ada satu unit laptop. Merek Asus itu katanya milik. PT Mitra Vista. Jadi terakumulasi atau mungkin ada bagian-bagian lagi Pak? Tidak bisa terbaca akumulasinya. Tetapi disitu terdakwa ini mengambil BPKB, CTSK sama mobil, dikadekan. Terus kemudian yang menerima kade 50 juta ini sekaligus mengambil mobil sama laptopnya. Nah itu, kami belum tahu perkembangan di persidangan. Cuma yang jelas yang materi yang besar ya satu unit mobil itu. Berarti ada 3 BPKB, kalau aku baca ada 3 BPKB yang menjadi alat bukti itu benar gak sih Pak? Kalau untuk barang bukti selebihnya kami tidak tahu. Yang jelas BPKB, BPKB, satu unit mobil, Avanza yang dekadein. Yang terkait tiga BPKB itu tidak ada dalam bentukannya dari PT Vista tersebut? Di dalam berkas liru sepertinya hanya ada satu. Satu saja. Dan itu barang bukti nanti tidak ditemukan. Masih dalam pencarian barang bukti. Jadi menurut orang kedapa kita juga belum tahu. Kita tidak tahu pasannya. Untuk undang-undangnya sendiri mungkin Pak tahu gak pasalnya apa? 362, 362. Pasal 362 saja. Bukan pemberatan. Dan kalau seandainya mungkin putus itu bisa putus berapa lama itu Pak? Hukuman penjaranya Pak? Ya itu otoritas hakim yang meriksa ya. Kita belum tahu. Untuk pasal 362 Pak maksudnya Pak? Ancamannya? Ancamannya bisa 7 tahun ya? 7 tahun. 7 tahun maksimal. Ancamannya, iya. Ancamannya bidananya. Kita belum tahu nanti karena ini barang bukti yang diambil juga tidak ditemukan. Apakah nanti menjadi pertimbangan dari majelis hakim? Kita juga belum tahu. Karena itu untuk putusan menjadi otoritas dari majelis hakim sendiri. Untuk laporannya itu masuk di tanggal berapa sih Pak? Laporan itu masuknya sekitar tanggal 19 Juni atau berapa ya Pak? Kejadian 19 Juni. 19 Juni kejadiannya. Dan Inul sempat hadir juga datang ke persidangan Pak? Selamanya tidak pernah ada heboh-heboh ibu-ibu Inul datang ke sini. Cuma kalau saya baca di media, kayaknya ada di persidangan. Cuma kita tidak tahu. Berarti untuk PKP-nya sendiri itu di salah satu kuning Ingolkista yang di Jakarta Utara ya Pak? Iya di Suntat katanya. Di Sunturagung, Jakarta Utara. Berarti penempatannya itu sudah di situ? Ya kemungkinan di situ. Kesejadiannya di Sunturagung, Jakarta Utara. Ya kalau mungkin dicari orangnya di tanggal di mana kita belum tahu. Hari Selasa tanggal 26 November ini. Tuntutan. Tadi Pak Caksa. Untuk tersangka, kok sudah terdakwa? Terdakwaannya sudah dalam tahanan. Ya barang bukti belum ada ya Pak? Ya barang bukti masih dalam pencairian. Masih DPO. DPO ada orang di itu namanya Haryanto. Itu dengan DPO barang bukti. Haryanto belum ditangkap ya? Belum ditangkap. Itu sih penerima. Penerima gade. Penangkapnya istilahnya. Nah itu dia tidak jelas. Kayaknya dia orang luar. Karena dia yang menerima gadenya. Jadi menurut dakwaan itu baru force got 5 juta. Nanti yang baru 5 juta akan diteransfor. Cuma lebih jauh tidak diceritakan bagaimana ditangkap-tangkap belum. Pak kemarin itu kan berarti untuk tanggal 19 itu kan sudah sudah memeriksaan saksi ya? Nah berarti karena dari pengadilan belum menerima info kalau Mbak Indul akan hadir. Berarti Mbak Indul itu tidak masuk ke dalam daftar saksi yang dihadirkan? Sepertinya tidak ada saksi yang berikut daripada. Cuma informasinya kan Ibu Indul kan komisaris PT itu ya? Di situ. Oke. Iya oke. Sama-sama terima kasih juga. Terima kasih. Sama-sama terima kasih.